Halo guys, balik lagi bareng gue Alvin Di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian Golden Star lagi cuy Masih di support, kali ini di Battle of Wuzang Setelah kemarin kita beresin Battle of Chuchang Menyelamatkan si Zhang Bao Di sini Itu Untuk objektifnya adalah Menghilangkan Messenger musuh atau utusan musuh cuy Jadi mencegah pasukan musuh itu Mentrigger Ambus Crop ya Atau Revoisement Jadi perubahan efeknya ini Memperoleh cutscene setelah pertempuran Jadi Seharusnya di sini si Zuge Liang langsung mati Kalau di True Ending Tapi Kalau kita beresin si Golden Star nya Si Zuge Liang itu bakal ada Ketepatan berbicara Jadi kita mulai aja cuy ya Kart aja Ya di kali ini gue bakal pake Bapak Wei Yan deh Kita bawa XP weaponnya yaitu Yaitu Double Foldy Double Demon Flash Satu lagi Wicked Foldy Iya bener ya Apa tadi? Double Foldy Double 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 Pike Ini Attack Boss Akurasi Sama Mike Terror Jadi full damage pak ya Dan kita bakal langsung aja ke battle nya Jadi messengernya ini ada di sebelah kiri dan kanan map Kalo kalian main di story mode Gue saranin kalian pake Freewayan atau Madai Karena Madai itu jalannya ke sebelah kanan cuy ya Tapi kalo kalian main di free mode Free mode Kalian jalan di sebelah kanan aja langsung cuy Nah disini si Zuge Liang ini sebenernya udah sakit takitan pak Jadi setelah Jadi setelah apa Setelah pertempuran dia mati Nah disini kita mencegah replacement Memberi sedikit waktu Pas kita Nanti di akhir cutscene Untuk bertemu Zuge Liang Karena kalo Ini mas Spekulasi gua aja cuy ya Kalo replacement nya muncul Zuge Liang bakal butuh waktu lebih lama Buat kita ketemu Zuge Liang kan Jadi disini kita skip aja Oke pertama kita ajar si Sun Li I shall carry out my mission Prepare the weapons Ada 4 officer disini Harus dia kalahkan ya Oke kita lanjut lagi Oke kita bunuh yang terakhir Setelah ini beres Kita langsung jalan ke Kebelah kanan map pak ya Karena rutanya si Wei Yan dan Mada ini Sebelah kanan map Kita bisa ngalahin semua officer sih Sebelum kita maju terus ke depan Lanjut maju lagi Jadi si messengernya itu di map itu Cuma keliatan hitam aja cuy Gak ada officer atau kayak objek kit gitu ya Jadi Kalo bisa kalian deres kecepatnya aja nih Nanti setelah kita sampai di depan Oke kita maju lagi You are unstoppable You are unstoppable Nah disini itu main bete nih Ah Mati lagi belum Lanjut lagi ke atas Oke kita langsung maju lagi ke depan pak ya Oke kita langsung maju lagi ke depan pak ya Ini ada gatekeeper Kita kalahin si Inti disini Alah Sempet-sempetnya loh Oke kena si Viven Sanggung banget Udah sekali hit lagi tadinya Nah sebentar lagi kita bakal mengetahui nih Dua utisannya dari alians ini tuh ya Itu dia ini sih Prajurit biasa Cuma diatasnya ada Di atas kepalanya ada tulisan messenger pak Sebelum itu kita kalahin gua huai dulu Nah jadi Kita tunggu sampai dua officer di depan ini Membuka gerbang dulu cuy ya Disini si Zugi yang ini nyuruh kita balik pak Makanya mereka musuhnya tuh maju gitu loh Jadi nanti kita pake spirit Spiritnya gak usah kita Pencet lagi pak Jadi biar full aja Buat naik kuda nanti Maju ke kiri Tunggu sebentar ya Jelian mundur nih Semua alian sisu disuruh mundur kan Mai ini apa Gregetan wah kenapa dia pada mundur gitu loh Langsung bernajar aja Nah setelah dua ini udah mati Kita langsung Tunggu di sebelah sini pak Nah kalian tunggu disini ya Disini messengernya bakal nonggol Kalau kalian gagal Apa ngalahin si messengernya Embus musuh bakal nonggol pak Jadi kalian pastiin Hajar si embus musuhnya ini Nanti setelah ini beres Kita langsung disirim apa ya Nah ini si messengernya yang dimaksud Dua utuhkannya Setelah mati kita Langsung lagi balik ke sebelah kiri ya pak ya Kalau sebelah kanan itu Kalian lumayan jauh pak Muternya Kalau mulainya dari sebelah kanan Nah satu messenger lagi itu Dia tidak terlihat di peta pak Tapi ada nih Kalau kalian lihat di battle file Di battle file tinfo dia Di sebelah kiri map tuh ya Dan ini harus dikalahkan Di satu lagi Kalau gak salah dia itu Ke sebelah kiri tengah map deh pak Jadi kita harus lumayan cepat juga tuh Jadi yang tengah itu Bisa kita biarin dulu Kita fokus ke si messengernya pak ya Karena lumayan jauh nih Kita harus naik tangga dulu Ke atas Kita naik dari sini Di messengernya itu masih ada di kiri map Di perjalanan disini pak Nah dari depan sini Kalau kita berhasil ngalahin Kedua messengernya Si golden starnya Bakal terunlock ya Jadi cukup mudah sih Cuma Susah di lihatnya aja di map gitu pak Nah reinforcementnya stop Berarti Misi kita berhasil pak Terus tinggal kita Jalanin stacknya Seperti biasa Terus tinggal kita Tidak Terus tinggal kita Sampai jumpa Tidak Tidak Terus tinggal kita Tidak 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 I am a warm welcome with our weaponry Banjir Aduh sega ada musik You are a truly amazing warrior Jauh banget anak-anaknya si Yuzimagi Oke kita lanjut lagi pak Kita kalahin Yuzimagi Hop Waduh si Yobahnya nongol juga Kita tungguin bentar ya Eh gak usah nih kita langsung maju aja Kelamaan si Yobahnya jalannya pak Jadi disini raja terakhirnya Sumayu kayak Ini ahli strategi lawan ahli strategi Ahli strateginya Wei sama ahli strateginya Chuu Atau Jijin Tapi dia masih masuk kerajaan Wei Jijin ini Hiss Ini istrinya Si Ishinaya ya Our skin Mama ha hampir kena ulci gua dipeluk gua Oke maincamnya udah teropen terbuka nih apa pengawal setianya keluarga Siman di jatuh hahaha jadi gitu aja Pak pertama kita maju ya ke depan ya utamain sih jalur sebelah kanan kita ya setelah itu kita hajar sampai depan kita tunggu sampai si messenger itu muncul setelah mati yang di sebelah kanan kalian yang detik dan itu ngetrigger si kartun terakhir di sini sujil yang sebelum meninggoy dia bakal silah sesuatu mungkin gitu Hai mai disini melihat bintang jatuh dan sepertinya udah tahu kalau Sizi Geliang nih meninggoy pak you don't see do you you can have this battle Hai watch victory is mine what kenapa sih si maik tawa karena dia merasa puas karena nasi sujil yang meninggoy with no guide ini pro-ending banget nih di jangwe disini paham ya maksudnya sisi maik dia bisa berjalan dengan takdir tanpa apa sih namanya kayak inian gurunya lah guru-guru nah jadi kalau kalian nggak berhasil ngetrigger ya di sini pas ket si jangwe ketemu sujil yang sujil yang dalam kondisi sudah tidak bernapas pak hai 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 my protege kalau kalian berhasil ngetrigger Hai sujil yang nya bakal ngomong terakhir kalinya ya di sini true endingnya tuh sedih banget sih sumpah oke si Liu Bei itu kayak frustasi sama kerajaannya ya waktu saudara-saudara meninggoy terus terakhir si jangwe jadi ketiga kerajaan itu ada pemimpin muda barunya cuy kalau dari Wu itu kalau nggak salah si Luktun ya terus kalau dari sui ini jangwe dan dari wui itu si Kaupi 3 raja muda itu oke gitu aja untuk video kali ini terima kasih udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe take gold star mana lagi yang bakal kita cari kita tunggu di next video ya guys ya gua Alvin pamit undur diri sampai berjumpa lagi bye bye like